isi oke bos, jadi di episode kali ini agak sangat berbeda, yang biasanya kita main drill tapi sekarang kita mau review rc kencengnya di wahni ini ownernya, sudah dijin belum di udah kaya, durus kan, ini RC yang bakal katanya mau main sama motor kenceng ntar kedepannya ya kan Cik? iya, untuk mempunyai, akan di porting dulu nih ya oh, mau di porting di board up lagi ya? iya wih, mantap dia juga udah pernah ngalahin NMAC yang pistonnya 66 ya? spek 66 iya mantap, gila men spek 66 di kalahin sama ini cuy malu-maluin aja tuh NMAC ya karena mobilnya kan skalanya 1 per 8 jadi untuk jaraknya itu lebih pangkas juga oh gitu, iya wih, mantap, pasti gila nih tadi udah sempet denger si belayarnya kayak wih, belayarnya ngelebihin WZ 250 iya cuy, gila, mantap banget suaranya wacot, wacot oh, mantap wacot banget suaranya nah, jadi sekarang saya lagi berada di daerah kampungnya Jik Wah Channel kalian semua pasti udah pada tau nih channel Youtube-nya Jik Wah Channel ya kan? ini nih, view-nya keren banget cuy mantap ini ada si Lenyong juga nyong ini juga tempatnya Jik Wah sering Q&A sama Youtuber-Youtuber Bali cuy seperti Herigus Nanta siapa lagi, Dik? ini Jik Balap Bali Balap Bali juga pernah dan lain-lain dan lain-lain dan sekarang giliran saya cuy kita mau main ini dulu nih RC kencangnya ini juga udah si tempat GoPro ya kan? sebelumnya Dewadipa udah pernah main RC nggak? sama sekali belum sama sekali belum ini perdana ya? iya, bener jadi nanti tapi langsung coba nggak berani sih Jik kenapa? ntar nyungset nih ke sawah ntar kan mahal ini cuy nggak apa jadi ini udah kebal dari segala bener-bener oh, hanti banting? di bacol? anti api ah, anti terhadap api oh, iya gitu oh, hanti hanti tuang, bukan tahan berarti ya? bukan tahan eh, kalian tunggu aja ntar videonya kayak gimana pasti bekal seru nih karena ini perdana ya? ini perdana ya? sama inersi ntar kita hancurin inersinya jiwa kapan lagi ya kan? dapat ngancurin inersi mahal cuy ini harganya udah dapat motor kencang satu cuy ya nggak Jik? udah dapat odong-odong nih udah dapat odong-odong udah udah ngedong setiap balap cuy mantap kalian tunggu aja pasti seru kasih kan cuy kita turban cuy udah masuk ke sawah masuk ke sawah tadi masuk sawah kewapa, gimana? loh? kewapa biasanya hehehe ke kardil key cuy Wah ini mah ahlinya ahlinya Sih kecepatan maksimalnya berapa km per jam ini? Secara 85 km per jam ya Itu maksimal? Maksimalnya top speednya Tapi untuk akselerasinya dari 0 km sampai 85 km itu cepat banget Berarti RPM nya naik cepat pasti ya? Cepat banget, jadi tekan sedikit aja udah Wah mantap Tapi untuk pemula memang agak sulit sih Iya bener Karena sensitifnya Banget Kita dengerin suara bayarnya Iya dengerin suara bayarnya Yang ngeri Ini bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya itu nitro namanya Nitro Oh soalnya bau-bau asapnya itu aneh Aneh ya? Iya bener Jadi ini bahan bakarnya nitro Ini tanknya ada di sini ya Ini kapasitasnya sekitar 300 mili Ini apa nih? Kayak klip begini Mana? Ini kuncinya apa? Ini tutup tanknya Oh iya tuh Jadi dia dipakum Oh iya ya Pada saat mobil itu kebalik Jadi bahan bakarnya nggak tumpah Oh siap 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 Jadi untuk bahan bakar ini menggunakan nitro Itu merknya nitro look Harganya 200 ribu per liter Per liter? Per liter Mantap Lebih mahal di mana benzo ya? Jadi ini khusus bahan bakarnya Terus kalau siliter itu habisnya berapa kilometer? Nggak berapa kilometer sih Itu penggunaan kurang lebih ya sebulan lah ya Oh lama ya? Lama Karena ini irit banget Karena saya pernah eksperimen juga Itu satu full tank ini 300 mili ini Itu bisa sampai 6 kilometer Wah mantap Jadi pernah eksperimen juga Kemudian untuk jarak limutnya itu Kisaran 150 meter ya Oh iya paling jauh brandnya Paling jauh Karena di atas itu udah nggak kelihatan mobilnya Iya bener Nanti kita taruh GoPro nya disini coy Ini udah ada tempat GoPro ya kan? Nanti dewanya langsung coba ya? Beran nih ya? Perlahan Beran nih! Tadi aja udah nyemplung sana coy Udah nyemplung Gopro seomong Emang begitu sih Awal-awalnya Saya pun dulu begitu Tapi lama-kelamaan jadi lama Oke lah kita gasikan coy Minum dulu dulu Minum dulu nyong Ini penamping setia Mabuk Penetang baru coy Karena cilok Osman lagi sibuk kerja Tuan muda lagi sibuk ngurusin ATV nya Jadi Saya culik nih orang nih Lenyong dari Bulelem Oke coy Jadi kita mau taruh GoPro nya disini Biar lebih seru ya kan? Nah jadi nyalain dulu Nyalain dulu Nyalain dulu? Iya Biar temen-temen pada tahu nih Ini fungsinya apa? Ini untuk memancing api pada busi ya? Memancing api pada busi oke siap Dan ini remote Remote kontol Eh Kalau nggak lanjut Kita test dulu remote-nya udah konek Konek ji konek aman ji Konek boy Jadi kita engine on dulu Guys guys Ini ntar Kalian siap-siap nonton ya Bakal getar banget di kamera pasti Test layar dulu coy Wah mantap Kita pasang dulu coy Gumpunya 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 Gump었어 yaa.. haa.. 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 ganti dia coy gimana tuh? kasih dirinya.. kok bisa gini? ini baterai.. oh gitu ya.. low bad baterainya.. loncat ke sini dia tadi gimana nih? TKP nya disini oh berarti gitu? kalau baterai apa tadi namanya? receiver kalau dia habis ntar lost control sendiri gitu? lost control tapi itu cuma 15 meter aja oh gitu ya? jadi habis itu dia berhenti dengan sendirinya oh gitu.. berarti masih aman berarti ya? masih aman siap tapi kalau depannya ada objek yang keras itu nggak aman banyak, tapi bener tadi saya nggak mikir ini Ji, mikir gomronnya Ji hahaha oke aman siap siap berarti.. ini kita op kan dulu karena baterai.. baterai apa naman Ji? receiver ya? receiver receivernya udah low kita op dulu coy tadi lupa ngecas sih? iya lupa ngecas soalnya saya dadakan kesini nggak bilang sama Haji nggak gitu coy haa.. hampir hancur tadi kita mau review dulu coy dalamannya kayak gimana sih? ini motor ini motor ini RC dua tak atau empat taknya katanya Ji wah dua tak ya kan Ji ya? iya.. semi dua tak oh semi dua tak dua tak kombinasi dengan diesel karena ini nggak ada coilnya oh iya bener-bener diesel kan gitu ya? berarti pakai uap panas aja ya gitu ya? iya iya bener-bener ini RC tempur soalnya sering bertempur ya kan Ji? RC tempur banget sering tempur banget anti-banting coy anti-banting ini tadi ajiknya bilang ini tangki bahan bakar ya kan? iya tangki bahan bakar hahaha dan ini kenalpotnya lebih gede kenalpot berada mesin coy hahaha ini untuk mesinnya udah diganti oh ini udah.. oh ini nggak bawaan RCnya berarti ya? nggak bawaannya jadi ini udah menggunakan yang aftermarket yang untuk balap ya khusus balap ini ya oh gitu ya jadi menggunakan yang Reds eee apa namanya? brandnya Reds jadi tipenya R5 yang Thronaut oh berarti ada tipenya itu juga ya? ada tipenya juga jadi untuk mobilnya doang itu ada mesin standarnya tapi mesin standarnya masih di rumah jadi diganti mesin yang menggunakan yang Pro oh berarti kalau ibaratkan motor ini udah bore up coy udah bore up mantap oh ini karburatornya wah anjay kayak moncong injeksi ji kelihatan ya? oh gitu ya ini untuk skapnya seperti itu oh itu yang narik ya? iya jadi disini jadi serpo narik tuas gasnya ya berarti ini filter ya? ini filternya kotor banget ini kayaknya filter buatan tangan aja nih? iya oh mantap filter handmade dan ini koplingnya oh itu koplingnya? iya jadi ini kopling sentripugal oh kayak kopling matik berarti ya dalamnya matik pada bagian lakang ya dan ini untuk gearbox oh ini gearboxnya coy ini cakramnya di dalam oh ada cakramnya juga? ada cakramnya juga jadi ada kalipernya juga oh berarti oh sistem hidrolik ya? oh enggak sih sistem pegasnya oh gitu ya tapi menggunakan disk brake juga mantap coy dispensinya ada coy ini nih main ini main kok kato sih? kok kato sih? kok kato sih? kok kato sih? enggak sih oh situ ya tuh empuk jemput ribon 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 udah di ribon ya? udah di ribon mantap nanti enak pake jumping coy jemping pake nuncem mantap empuk nih keempatnya empuk nih dan tuh receiver itu ada disini ya receiver itu apa sih? ini receivernya yaitu transmisi biar bisa connect antara remote dan mobilnya gitu ya jadi penggerak disini ala serpo ini di connectin melalui receiver ini ke remote nya oke jadi untuk remote nya ini ya ini ada banyak tombol disini ya ini lah saya gak ngerti nih tombol apa ini diri tadi kita dupin dulu ya jadi disini ada nama pemiliknya keliatan gak? wah anjay anjay jadi biar gak ketuker sama temen jadi gitu ya? kalo remote ini dipake RC lain bisa gak? enggak sih karena ini udah langsung connect ke receivernya jadi saat kita beli remote itu sepaket dengan receiver oh tapi bisa sih misalnya itu ada pairing dulu kayak bluetooth kan harus di pairing-in dulu seperti itu iya tadi bisa disimpulkan receiver ini fungsinya buat transfer perintah dari remote ya? dari remote oh iya 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 untuk memerintahkan si servo ini untuk menggerakannya ya mantap kita coba hidupkan kita tekan gas ini servonya otomatis ngegas jadi gak perlu kita ngegas ini rodanya tapi baterainya udah low tapi gak apa-apa tapi ini ada gyro nya juga untuk menjaga keseimbangannya mana gyro tapi baterainya udah low gak mau fungsi oh gitu ya ya sedikit tidaknya para pemirsa tau lah dasar-dasarnya tapi minusnya RC engine ini jadi minus yang paling ada minusnya juga itu gak bisa mundur oh gak bisa mundur bukan bagus sih gak bisa move on jadi maju asal mundur mati aja oke siap coy jadi video ini mungkin sampai disini aja dulu saya mau bikin video Q&A dulu sama gyro nya coy jadi kalian bisa tonton langsung link di channelnya jiwa ntar siap bakal Q&A sama jiwa nya coy oke terima kasih buat kalian yang udah nonton dan subscribe channel ini jadi kita bye dulu ya bye bye